hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi channel ini di video kita kita di video kita kali ini kita mau bleeding atau buang angin di mobil V-shirt 406 ya jadi kalau mobil V-shirt itu dia setelah isi radiator harus dibuang dulu anginnya ya ini kita udah nyalain mesinnya ya sudah normal di sini ada baut elm di elbow kita kasih kendor sampai dia keluar ya airnya biar sampai anginnya berbuang semua airnya biar keluar di sini nih anginnya buang di sini ya dan kita lihat juga nih level airnya Ini buat menghindarin overheating ya Jadi membuang angin palsu yang ada di dalam sistem pendinginannya FISO 406 Kita tunggu sampai sekitar 5 menit ya Dan ini tetap kita jaga ya Nanti kalau kurang kita tambah ke sini airnya Nah ini fannya udah normal semua Ada naik bagus ya fannya ya Jadi penyempat kemarin ini overheating nih overheating Karena apa namanya fannya ini rusak dua-duanya Temperaturnya tinggi sampai 100 derajat lebih Masinnya mati Terus air radiatornya masuk ke ruang bakar Sekarang udah normal Nah ini kita lihat terus ya sambil kita pantau ya Ini harus keluar ya Nah ini harus keluar terus ya airnya ya Sampai anginnya itu nggak ada Jadi kalau ada angin di dalam sistem pendinginannya Dia pasti baca sensor temperaturnya itu error Karena yang dia baca itu angin ya Bukan air Angin yang kejebak di sistem pendinginan atau cooling waternya Temperaturnya normal ya Ini sedikit kurang-kurang ya Kemungkinan di sensornya juga sudah mulai usia Lalu kita coba bersihkan Oke air radiatornya sudah Ini udah nggak ada angin lagi ya yang keluar Oke kita tutup aja Jangan lupa dikencangkan ya teman-teman Pakai kunci Kunci L5 Pelan-pelan aja nggak usah terlalu kencang sekali ya Karena itu matanya ketinggalan Wampir kata-kata Oke Oke jadi seperti itu cara bleeding atau buang angin pada mobil Cusho 406 D8 ini Matic ya Ini Tupomatic Jadi buat teman-teman yang mau DIY di rumah bisa menyaksikan video ini ya Cara untuk buang angin pada sistem pendinginan mobil Cusho 406 Dan ini juga harus dibuka ya teman-teman Jadi biar anginnya itu keluar juga dari sini nih Dari tutupnya ini ya Oke nanti kita bahas untuk video selanjutnya Kenapa mobil Cusho itu banyak yang overheating Oke terima kasih telah menonton Jika suka video ini silahkan dibantu subscribe Like jika ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati